musik 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja ini kami dari teman-teman Cipayung, Jawa Tengah lengkap ini, Pak Rukum kita intinya kaitan dengan masalah-masalah kebangsaan dengan Covid kita siap berkolaborasi siap diberi arahan kemudian bisa bersama-sama teman-teman terima kasih sudah hadir saya senang bisa menyatukan ide gagasan saya kepingin memang dari kawan-kawan mahasiswa apalagi anak-anak ini kan teman-teman gerakan semuanya kita praktek itu benar-benar kawan-kawan ketika kemudian kita bisa merumuskan itu rasa-rasanya akan menjadi simpati publik pada mahasiswa akan muncul bisa gak gak usah gede-gede teman-teman di sektor itu nanti kalau itu bisa berjalan kita bisa geser ke UMK kalau menyalurkan sudah automatically sudah tersalur itu bagus tapi hari ini relatif yang menangan itu sudah ada jadi boleh gak naik kelas dikit mendata PKL itu bukan menyalurkan mendata mendatanya itu kira-kira kira-kira seberapa sih seberapa sih mereka dan seperti apa sih kondisinya atau barangkali yang punya ilmu lain yang juga gotonggona nih Pak gak bisa Pak kalau laporannya gini ini kita organisasi ini ada aplikasi gampang Pak pokoknya setiap orang ini ini bisa lapor ke sini dia ibu datanya saya bilang saya bantuk caranya seperti ini maka seperti telekonsuling telemedicine itu lebih canggih lagi itu bisa atau barangkali sekedar menjadi Satpol PP saya bayangkan nih pakai baju HMI, PMI, GMNI gitu ya IMM jalan terus kemudian gak banyak-banyak berlima, berjarah gitu terus megang toa gitu Bapak Ibu maskernya dipakai ya tolong ya Bapak Ibu tapi anda pakai uniform masing-masing itu jadi berita siapa yang bisa punya konsep menata pasar udah pasar aja pasar aja kita buat praktikum yuk buat praktikum seolah diperintahkan bang janteng satu cabang membantu satu pasar satu pasar pasar itu kan berjubel ya coba teman-teman nomor mungkin ada ahli layout arsitek terus mikirin flow-nya terus mikirin bagaimana proteksi mereka dari sisi apa dari sisi bagaimana menggunakan masker saya kasih ide ada dasar wisma pernah dengerin dasar wisma itu ada sepuluh rumah sepuluh rumah ini adalah daya tahan diantara mereka ada yang hamil ada yang dalita itu biasanya dasar wisma hanya sepuluh rumah sepuluh rumah berkelompok maka saya bilangnya dasar takul dasar takul ini sepuluh penjual kalau sepuluh penjual di pasar mereka diorganize ini koordinatinya satu-satu-satu maka dia meningkatkan wajibannya pasar Jogotongo ngecek UMKM ngecek kawan-kawan mahasiswa atau barangkali ya ada yang lebih canggih lagi mengedukasi warga untuk tahap prokes suasana ini kan suasana sangat mencekam suasana sangat mencekam sekali ambulan lalu-lalang kemudian orang yang sakit makin banyak isoman makin banyak bagaimana kemudian kita bisa masuk di sisi-sisi untuk apa namanya mengurai ketakutan masyarakat karena ini kan berdampak dengan imunitas pak dan ini yang kemudian kita terapkan juga di gerakannya di kami jadi kita kita kumpulkan dokter-dokter yang mahasiswa yang kedokteran kita kumpulkan kita buat telemedicine itu satu buat kader atau masyarakat yang kemudian pengen konsul terhadap kesehatan terutama yang isoman kemudian yang kedua bahkan kita buat gerakan senam online bagi apa namanya masyarakat atau mahasiswa yang kemudian mereka isoman nah ini kira-kira nanti seperti apa pak yang bisa kita lakukan secara gerakan cinerginya untuk tanya sih sebenarnya tadi itu udah bagus buat telemedicine 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 itu udah oke itu langsung diterapkan saya kira oke atau dibalik sekarang gimana kalau kita terserah bisa bersama Cipayong bisa based on masing-masing tapi bayinya sih bareng ya jadi Cipayong judulnya Cipayong mendampingi terserah anda mau mendampingi apa satu daerah atau satu sektor terutama tadi pasar terus kemudian temen-temen Cipayong mendampingi semua yang isolasi mandiri di tembalang udah gak usah banyak-banyak kalau skripsi itu judulnya studi kasus ambil dari satu teritori anda KKN disitu itu keren melihat kondisi teman-teman yang mengeluh ini bagi guru-guru sebenarnya guru-guru karena saya biasanya di pendidikan agak agak terbatas sinuman antara komunikasi online jadi feelnya agak dampen nih antara siswa dengan guru kan begitu nah saya berpikirnya melalui jaringan daripada teman-teman Cipayong ini yang berdasarkan apa namanya jurusan yang berbeda-beda mestinya mampu memberikan counseling atau kemudian obfukasi kepada baik orang tuanya atau kemudian ya pendidikan barangkali untuk ngajarin adek-adek siswa SMP masa gak bisa kan gitu terus KKN itu setuju saya jadi gini kalau teman-teman dari dunia pendidikan bisa mendesain nah tele bimbel kami dari Cipayong menyediakan tele bimbel untuk siswa-siswa yang kesulitan belajar kami akan mendatangi dalam kelompok kecil ini sudah possible deh gak segede-gede saya kasih ini segini banyak anda cerna anda cari yang kecil ini kayaknya paling mungkin yuk ini saya ada tamu kawan-kawan dari Cipayong gerakan Cipayong yang ada di Jawa Tengah ini kawan-kawan membuat ide gerakan jateng ayo bangkit ayo bangkit kita udah diskusi satu jam lebih tadi berbicara ini komplit kawan-kawan dari IMM ada dari HMI dari kami PMII PMKRI PMNI mana lagi udah semua ya ini komplit mereka tadi pengen berkontribusi ada pikiran yang bagus bagaimana mendistribusikan bantuan mereka siap lihat badannya gede-gede ada yang bicara tadi telemedicine telemedicine menurut saya bagus terus kemudian ada juga istilah saya bimbingan belajar karena di dunianya pendidikan prehatin pada kondisi dunia belajar mengajar dan siap membantu oh ada yang pingin mendaftar plasma konvaleset sehingga anak-anak ini kawan-kawan kita ini bisa masuk ke apa persoalan-persoalan yang ada untuk diselesaikan dan ini saya kira kuliah kerja yang sangat nyata dari cara gerakan mahasiswa yang ada di Jawa Tengah wabil kusus dari kelompok Cipayong yang punya ide dengan model gerakan yang berbeda sangat berbeda sungguh berbeda karena apa mereka mau terjun ke lapangan saya kira saya angkat jempol dua-dua-dua jempolnya dua dua ini jempolnya ewan pak